Ribuan warga perumahan GPA kecamatan Cipocok, Jaya Kota Serang mengikuti jalan sehat pada minggu 18 Agustus. Selain ribuan warga turut hadir Direktur Utama Radar Banten Grup Mas Hudi, Komandan Kodim 0602 Serang, Letkol Infantri, Mulyo Junaidi, Perwakilan Proyesta Serang, dan Rubianto Ketua Paguyuban warga GPA. Tidak hanya diikuti oleh orang dewasa, akan tetapi remaja dan anak-anak juga ikut meramaikan jalan sehat, menunjukkan bahwa antusiasme warga yang luar biasa dalam merayakan HUT RI. Ketua Pelaksana Jalan Sehat Dadi Suryadi menjelaskan jalan sehat digelar dalam rangka memperingati HUT ke-79 RI sekaligus sebagai upaya untuk menyatukan kekompakan seluruh warga perumahan GPA. Setelah itu menurutnya kegiatan peringatan HUT RI tahun ini lebih spesial dibandingkan tahun sebelumnya. Kita merayakan ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79, kita mempersatukan warga GPA untuk guyub, kompak, dan selalu saling mahu-membahu dan saling tolong-menolong antar warga. Sementara itu Ketua Paguyuban warga GPA, Rubianto, mengatakan kegiatan jalan sehat ini merupakan inisiatif warga dalam mempersatukan warga GPA khususnya. Ya, kegiatan hari ini adalah sangat positif karena kita tujuannya adalah mempersatukan warga, seluruh warga GPA khususnya, warga serang pada umumnya. Kita rindu dengan kebersamaan. Kegiatan kali ini sangat meriah, diluar ekspektasi. Panitia menyediakan 1.500 kupon door price untuk peserta, akan tetap yang hadir mencapai 2.000 peserta. Mohd Imbron, Jurnalis Bantan TV dari Serang memberitakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.